Ini ada kado dari kami untuk Pak Prabowo yang terhormat. Usia Bapak per hari ini sudah 72 tahun. Rasanya di usia Bapak yang menginjak kepala tujuh ini, semua yang menjadi cita-cita banyak orang sudah Bapak dapatkan. Dari mulai jabatan jeneral, sampai ketua partai dan posisi menteri sudah pernah Bapak rasakan. Kalau soal harta jangan ditanya, Bapak capres terkaya di antara yang lain. Perusahaan Bapak juga di mana-mana. Bahkan Bapak menguasai 500 ribu hektare lahan HGU. Dari tan koleksi mobil mewah juga sudah Bapak miliki. Soal semangat mengejar jabatan presiden juga patut diacungi jempol. Berkali-kali Bapak mencoba, namun Bapak belum menyerah. Saya paham, Bapak ingin sekali mendapatkan kekuasaan itu. Tapi melihat usia, mending sekarang Bapak deketin dulu yang maha kuasa. Saatnya Bapak mempersiapkan kehidupan yang abadi. Agar hidup Bapak di dunia berakhir dengan happy ending. Dan kehidupan Bapak setelah mati penuh dengan kebahagiaan. Saya ingin kasih kado, ingin kasih hadiah untuk Bapak produk kami sendiri. Seperangkat kain kafan dari full cover Indonesia. Ini udah ada namanya Pak Prabowo di sini. Ini kami kasihi agar Bapak bisa ingat mati setiap hari. Isinya di sini dari mulai kain kafan, kapas, bendera kuning, sertifikat, buku wasiat, alat memandikan jenasa, sampai kamper dan parfumite juga ada. Ada satu orang nama Ali Aljufri, kalau satir salah di TikTok. Jir dia tuh mau kasih kado, Pak Prabowo. Kau tahu yang seperangkat untuk kalau kita mati tuh kain kafan, bendera kuning. Ih, sumpah, jahat, kakwe. Kalau kau rasa mati tuh, kak. Itu pasti untuk siapa saja dan kita tidak tahu di mana, kak. Kenapa kau tir ke singat semua orang? Kau kasih semua orang setu kado, toh. Bukan hanya ke Prabowo. Ikau, eh. Kita tir ke samaran. Ini Ali Aljufri kau sumpah. Eh, keterlaluan betul. Dia kirim di mana itu? Eh, dia buat di apa TikTok? Eh, Tuhan. Eh, kau nih. Eh, kalau kau begitu, kau kasih di semua orang di dunia. Sekarang di dunia, orang mati semua. Atau kalau kau misalkan terlalu besibu kau urus semua orang di dunia. Kau kasih itu enam orang, toh. Itu capres dan capres. Eh, masa kau cuma kasih Bapak Prabowo? Ih, Tuhan putih gak mati. Terus jadi kau juga mention yang kayak, Bapak kan sudah coba maju berkali-kali. Nah, itu. Orang sering bilang Prabowo tuh begitu. Sering maju berkali-kali, pantang, menyerah, haus, kekuasaan. Terus kayak yang ambisius. Ambisius kalau pada porsinya, menurut satir Bapak. Dan yang kayak pantang menyerah itu adalah nilai-nilai yang positif justru, eh. Tapi kenapa kamu ke sepamu memasalahkan sekali? Kayak kenapa kalau cita-cita jadi presiden itu kayak jahat sekali. Cita-cita jadi presiden ini. Kayak tidak boleh begitu, Kak. Yang kayak dia maju juga mau kata terus. Ih, yang saya tahu. Orang juga kalau mau tes polisi, tes jadi tentara, Kak. Atau PNS, bahkan, Kak. Atau menjadi guru, ulang-ulang. Tuh, kamu tes. Kayak orang tidak repot dan kamu cita-cita persitan, Pi. Tapi kalau cita-cita jadi presiden, apalagi lahir dari mulutnya Prabowo. Aduh, Tuhan. Yang kayak tidak boleh itu salah. Tidak boleh. Cultural house kekuasaan diam, stop, cukup. Yang kayak, aduh, Tuhan. Pernah itu kayak dia memimpi. Dia pati. Eh, aduh, Tuhan. Ini suatu tahun 2024. Ada kah yang masih mau jadi cita-cita jadi presiden? Yang mau kasih semua nih. Di saat dia hidup selesai. Di saat dia suka ya. Di saat dia nih hanya untuk mengabdi. Juga. Sempat cukup. Karena setelah saya dengar-dengar saat. Stop suaranya semakin naik. Awas saya emosi sembarang sentar. Emosi virtual. Tuh, akhirnya bahaya. Lebih kita stop. Kita cukup. Kita kontrol. Kita emosi. Sudah kita pendiri. Intinya terserah dengan kamu. Prabowo Subianto. Gibran Raka Buming Raka. Jokowi. Oh, jadi ini orangnya ya. Yang ingin memberi kain kafan kepada Bapak Prabowo. Abang ini pasti sudah tahu ya. Usia itu bukan jaminan seseorang hidup lebih lama, Bang. Kematian itu tidak mengenal umur. Usia Bapak Prabowo mungkin sudah tua, sudah 72 tahun. Tapi apakah saya sama Abang akan mampu melewati usia itu. Tapi kami para pendukung Prabowo yang baik hati tidak akan mendoakan Abang seperti Abang mendoakan Bapak Prabowo. Kami mendoakan semoga Abang sehat selalu, sehingga bisa melihat Bapak Prabowo dilantik sebagai Presiden 2024. Orang ini mengatakan ingin memberikan kado kepada Pak Prabowo. Tapi coba perhatikan kadonya. Ini ada kado dari kami untuk Pak Prabowo yang terhormat. Ya, dia ingin memberikan kado yaitu berupa kain kafan cuy. Dia juga memberikan saran kepada Pak Prabowo. Kalau usianya Pak Prabowo ini sudah sangat tua, 72 tahun. Mending fokus aja untuk beribadah. Gak usah ngejar kekuasaan. Begitu katanya. Tapi melihat usia, mending sekarang Bapak deketin dulu yang maha kuasa. Seakan-akan orang ini tuh lebih suci, lebih banyak amalnya dibandingkan Pak Prabowo. Padahal siapa sih yang bisa mengukur amal seseorang? Siapa tahu amal Pak Prabowo ini jauh lebih banyak dibandingkan amal Anda. Entah ya niatmu buat bikin video ini tuh buat apa, gak paham. Tapi videomu ini sangat gak etis dan sangat gak layak dikonsumsi untuk publik. Bro, bro, apa karena lu itu dukung paslon yang lain sampai bikin video yang seperti ini? Saat ini video tersebut sudah di-take down. Entah di-take down sama dia sendiri atau di-take down sama TikTok. Ya kayak gini nih, salah satu contoh bahayanya kalau agama dicampur aduk sama politik. Lagi nyariin Bang Ali Aljufri. Ini kok dari kemarin gak muncul-muncul ya Bang Ali Aljufri ya. Duta kuliner nih. Gak tahu nih lagi ngumpet di mana nih. Padahal kita teman-teman semua nunggu nih kemunculan Bang Ali Aljufri ya. Ya muncul aja sih speak up, klarifikasi atau gimana gak apa-apa lah. Ya Bang sih kemarin bikin video tapi gak mikirin perasaan orang lain. Yang abang pikirin itu apa, nafsu sahfat kebencian abang aja. Jadinya kan akhirnya jadi kayak gini nih banyak orang yang mungkin gak sedikit kecewa. Dan yang ruki ya abang sendiri nih. Kasihnya nih akun abang jadi sepi nih. Abang gak lagi posting-posting content nih. Kenapa nih? Karena kita masih nunggu nih. Yang video kemarin dihapus ya Bang? Ngapain juga dihapus? Biarin aja gak apa-apa co. Teman-teman yang lain juga udah punya videonya kok. Kemudian videonya juga komentarnya kenapa gak diaktifkan. Di-close semua komentarnya. Gak kuat nih abang ya. Gak kuat nih. Bacain komen-komen dari teman-teman yang lain. Gak apa-apa Bang. Dibuka aja komennya biar seru gitu loh. Dan ya kita berharap sih ya. Kita kan satu bangsa, satu negara. Kalau ada yang perlu dibicarakan yuk kita bicarakan. Speak up ya. Kalau ada yang perlu diklarifikasikan. Kalau ada yang perlu dimohon maafkan ya mohon maaf. Kalau memang abang merasa salah. Kalau gak merasa salah ya. Ya gak juga sih kayaknya sih salah emang. Jadi semua yang kita speak up disini. Kita sampaikan di sosmed itu. Ya mesti kita pertanggung jawabkan lah ya. Jadi buat Bang Ali Aljufri. Ayo dong muncul. Jangan sembunyi terus. Kita teman-teman masih nunggu nih kemunculan Bang Ali Aljufri. Yuk muncul yuk muncul yuk. Ayo Bang. Bang Bang Ali Aljufri. Semoga sehat selalu ya Bang. Kalian tau gak Ali Aljufri yang baru-baru ini kasih kado kein kafan ke Pak Prabowo dengan kata-kata putihnya. Sudah 70 tahun lebih. Sudah mencapai ini itu. Bla 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 bla. Tapi kabarnya sekarang beritanya itu Ali Aljufri sudah meninggal dunia. Lebih dulu ya karena kecelakaan. Tapi kita gak tau itu real atau enggak. Cuma gini guys cara menanggapi pemilu ketika kamu gak suka sama paslon tersebut. Kita harus tau apa yang boleh dinilai dan apa yang tidak boleh dinilai. Ngomongin kematian di dalam pemilu tuh kayaknya konyol banget ya. Karena bahkan anak kecil yang baru lahir sekalipun tuh bisa ditimpa kematian. Bahkan anak yang belum lahir sekalipun juga bisa. Apalagi lo ya yang udah gerang daploan. Udah gede segede gaban begitu. Udah menyimpan banyak penyakit tuh di dalam tubuh. Udah makan macem-macem yang kolesterol dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin untuk kamu meninggal duluan. Daripada Pak Prabowo yang bahkan usia 70 tahun tapi belum pakai kacamata buat baca. Matanya masih sehat gitu. Bahkan kalau dilihatnya tuh kayak sangat amat berusaha banget gitu ya. Kayak ini cari topik apa lagi ya yang bisa jatuhin tuh paslon gitu. Ngomongin kematian. Lo kira gak bisa mati lo? Bisa bang. Jadi bijak-bijak lah untuk melakukan sesuatu ya. Apalagi nanti kalau Pak Prabowo beneran jadi presiden tuh kira-kira muka mau taruh dimana tuh bang. Mohon maaf. Tapi ya gak tau juga sih ya. Kita gak tau. Yang jelas siapapun yang menjadi presiden kita harus menghormati dan menghargai putusan yang sah. Yang sudah dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Kasih hadiah untuk bapak produk kami sendiri seperangkat kain kafan dari full cover Indonesia. Malam guys. Tadi lagi scroll-scroll tiktok namu Viti ini. Jujur ketemu Viti ini gue agak sakit hati ya. Keciwa dan juga sedih aja ya. Ada orang model kayak gini. Yang apa. Dengan lantangnya memberikan hadiah sebuah kain kafan. Lo pikir. Orang tua lo dihadiahin kain kafan. Dan orang tua lo tuh belum meninggal. Hanya asumsi aja bahwa dia udah umur segini. Jadi gini ya. Gue mau lulusin kayak gini. Pak Prabowo sampai di titik ini umur yang sekarang. Dengan semua pencapaian yang dia dapatkan. Pak Prabowo itu mendapatkan hal itu dengan kerja keras. Dengan konsisten. Dan juga banyak halangan yang harus dihadapi. Berapa kali dia maju. Dan dia tidak. Apa namanya. Belum berhasil. Dan dia tidak menyerah. Itu hal yang luar biasa banget. Dan ketika di titik ini. Pak Prabowo memiliki hati. Yang sangat luar biasa. Karena dia sampai minta maaf. Kepada ini. Itu hati yang gila. Hati yang luar biasa banget. Terus. Untuk pencapaian dia. Kekayaannya dan lain sebagainya. Iya. Benar sekali. Semua yang anda katakan. Dia capai semua itu. Di usia sekarang. Dan mungkin itu adalah hal yang hampir semua orang inginkan. Tetapi. Satu hal yang harus anda ketahui. Bahwa. Umur seseorang. Itu bukan anda yang tentukan. Umur seseorang bukan anda yang tentukan. Dan umur seseorang. Anda tidak bisa prediksi. Umur seseorang itu. Kamu. Kamu gak bisa prediksi. Karena dia sudah 74 tahun. Maka berarti sedikit lagi. Dia udah mau. Kembali. Gak bisa. Ada anak yang baru lahir. Dia udah langsung meninggal. Terus. Ada yang. Masih SD. Dia juga. Meninggal. Gitu. Umur gak ada yang tahu. Kemarin. Muncul. Berita. Sekeluarga dibunuh. Kira-kira umur mereka berapa. Ada yang masih SD. Ada yang masih SMP anaknya. Papa mamanya juga belum sampai umur segitu. Terus ini. Dengan lantangnya memberikan hadiah kain kafan. Seperangkat kain kafan ini. Kamu lagi mendoakan Pak Prabowo. Supaya Pak Prabowo ini. Cepat kembali ke. Sang pencipta atau gimana. Oh nulah. Saya gak tahu ya. Mungkin. Kesombongan apa yang membuat. Orang ini sampai. Dia udah bisa seakan-akan menentukan. Usia seseorang. Dan maaf. Sorry to say. Bahkan mungkin Pak Prabowo lebih menyiapkan dirinya. Untuk. Menghadap. Yang Maha Kuasa ketimbang Anda. Pak Prabowo udah bilang. Bahwa. Dia. Sampai air hayatnya. Akan terus. Membelah. Bangsa ini. Jadi kalau mau bilang persiapan. Mungkin lebih baik Anda itu yang. Harus. Coba. Ya. Koreksi diri. Menghadiah diri itu dengan mengkoreksi diri sendiri. Kemudian coba. Jangan suka. Menghakimi lah. Menurut saya. Berkaca. Berkaca. Ke dirimu sendiri. Oke. Ini bukan masalah apa ya. Kamu beda. Kamu beda. Kamu pilih. Kamu gak milih. Pak Prabowo gak masalah. Kamu gak dukung. Kosong dua gak masalah. Tetapi kamu gak punya hak. Untuk memberikan hadiah. Itu seakan-akan kamu udah tau. Kapan dia mau. Atau misalkan kamu udah langsung. Judge aja bahwa gak lama lagi hidupnya. Dan dia sudah akan kembali ke. Kita gak pernah tau. Kita gak pernah tau. Dan tidak akan pernah ada yang tau. Jadi tolong. Untuk. Bang Ali. Kalau memang. Kamu seseorang yang. Taat beragama. Saya percaya satu hal. Di semua agama yang ada di Indonesia ini. Gak pernah ada agama yang mengajarkan. Untuk memprediksi. Kapan seseorang. Untuk meninggal. Atau kapan seseorang. Untuk pergi meninggalkan dunia ini. Dan gak pernah ada yang. Yang mengajarkan. Kamu. Atau. Ajaran di agama manapun. Untuk menghadiahkan sesuatu. Yang istilahnya. Kalau di agama kisah. Mungkin menghadiahkan peti. Dan lain sebagainya. Karena itu hal yang. Paling dihindari. Semua manusia. Untuk. Dan tidak mau. Ada seperti itu. Ditinggalkan oleh orang yang dikasih. Kamu mikir. 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 Dan. Mikir.